Festival Teluk Jailolo yang memamerkan keindahan alam dan budaya Halmahera Barat mulai berevolusi dari sekedar perayaan tahunan biasa. Valdia Baraputri menyaksikan sesuatu berbeda. Koreografer asal Solo Jawa Tengah, Eko Suprianto, memberikan sentuhan istimewa. Penari yang pernah bekerjasama dengan nama besar seperti Madonna ini, menciptakan pertunjukan puncak yang membawa nama Jailolo ke panggung dunia. Baginya, Festival Teluk Jailolo adalah gerbang meraih mimpi anak-anak Halmahera Barat. Valdia Baraputri menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Kita kaya dengan keindahan alam, kita kaya dengan ragam, terumbu karang yang beragam, ikan-ikan yang juga beragam, dan masyarakat di sini sebenarnya masyarakat yang lama. Masyarakat yang welcome terhadap tamu, terhadap orang lain. Buktinya, kita banyak orang Arab di sini, banyak Sina, banyak orang Makassar, banyak orang Bugis, orang Jawa, Sunda, dan kita hidup berdampingan. Sebuah festival membawa saya ke ibu kota Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara, bernama Jailolo. Dibutuhkan 3,5 jam perjalanan udara dari Jakarta ke Ternate, dan 45 menit perjalanan laut dari Ternate hingga akhirnya tiba di kota ini. Kemeriahan tahunan yang saya hadiri ini bernama Festival Teluk Jailolo. Selama satu minggu, berbagai pertunjukan budaya digelar untuk memamerkan keberagaman suku-suku asli Jailolo. Mulai dari karnaval budaya, ronggeng masal yang mengajak semua orang untuk menari bersama. Hingga upacara adat memasang atap sasadu atau rumah adat sebagai lambang melindungi masyarakat. Bagi Bupati Halmahera Barat, Namto Haroba, festival yang telah diadakan selama tujuh tahun berturut-turut ini membawa banyak perubahan bagi daerahnya. Tidak hanya budaya, suguhan utama festival Teluk Jailolo adalah keindahan alam perbukitan dan pantai. Serta alam bawah laut yang sangat kaya. Salah satunya adalah taman koral yang saya nikmati di titik penyelaman Pulau Babuwa, Teluk Jailolo. Teluk ini memiliki 22 titik penyelaman, sementara lebih dari 100 titik penyelaman lainnya tersebar di Halmahera Barat. Bagi Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Barat, Feni Kiat, tak ada alasan menunda memperkenalkan Jailolo ke seluruh Indonesia dan dunia. Kita tidak perlu menunggu ketersediaan fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata yang siap, tetapi kita punya keramat-tamaan penduduk, kita punya keaslian budaya yang masih terpelihara, dan kita punya alam yang masih mendukung, itulah yang akan kita jual. Hal itu pula lah yang membuat pria yang saya temui ini mendedikasikan diri untuk Festival Teluk Jailolo. Tahun keberapa di Festival Jailolo? Ini tahun ke-3 saya di Festival Teluk Jailolo. Oh berarti dari 2012 ya? 2012 kita survei, 2013, 2014, 2015. Tiga tak, tiga kalor. Eko Suprianto adalah seorang penari dan koreografer asal Solo, Jawa Tengah. Ia telah berkiprah di dunia tari internasional dengan menjadi salah satu dari 10 penari diva dunia Madonna untuk tour keliling dunia. Juga menjadi konsultan untuk pertunjukan Broadway musical Lion King di Amerika Serikat. Awal bekerja sama dengan Madonna itu karena iseng-iseng aja ikut audisi begitu ya. Waktu itu memang sedang ada kegiatan apa di Amerika? Saya sekolah, saya ambil S2 di Amerika, di UCLA kebetulan, dan waktu sekolah, waktu kuliah itu di tahun ke-4 saya membantu teman ujian tugas akhir gitu. Terus ada agensi yang datang, tanyain, kamu mau gak ini ada audisi Madonna cari penari dari Jepang, Japanese dancer. Aku bilang, aku menentang Japanese sama Japanese, whatever you look like. Terus yaudah iseng aja, oke, bisa aku datang deh jam berapa. Tapi aku presentasikan agensi kami ya, wakil dari agensi kami, nanti kami akan bantu kalau keterima gitu. Karena saya juga belum pernah punya agensi dan yaudah, saya ikut aja. Dari tiga tahap audisi, Alhamdulillah saya keterima. Setiap tahun, Festival Teluk Jailolo memiliki pertunjukan utama yang diadakan di panggung di atas laut. Eko kembali dipercaya menjadi koreografer dan penanggung jawab pertunjukan yang tahun ini diberi nama Sasadu On The Sea atau rumah adat di atas laut. Setiap hari selama satu bulan, Eko melatih ratusan anak Jailolo untuk kementasan tersebut. Ketika saya datang ke sini, yang pertama saya bikin ternganga itu kesenian mereka. Tari-tarian mereka, musik-musik mereka. Kenapa sampai membuat Mas Eko ternganga melihat kesenian-kesenian di sini? Karena sih belum pernah lihat sebelumnya. Masuk Jailolo di Desa Gamtala, saya lihat tarian Legu Salai yang anak kecil nari itu kayak ikan di daratan yang kelepak-kelepak gitu. Merasa, aduh tarian apa ini? Seumur itu belum pernah lihat. Dan ini ada di Indonesia, Indonesia Timur. Saya bangga karena saya merasa sekarang kantong kebudayaan Indonesia telah muncul baru. Satu lagi. Dari Maluku Utara, dari Halmahera Barat, dari Jailolo. Latihan berlangsung sejak sore hingga malam hari. Ia mengaku tidak mudah melatih 200 orang penari dan 50 orang pemusik yang semuanya belum berpengalaman. Bisa dengarkan dulu sebentar, boleh? Andi lagi itu, Andi lagi. Andi! 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 Andi mau Andi. Kali pari ke laut tuh kamu, Di. Mereka bukan penari, mereka hanya pelajar yang netabeninya pelajar di Jailolo yang kalau sudah selesai sekolah naik ke kebun mereka naik pohon kelapa atau nyelam ke laut dari kerang, dari ikan gitu. Tidak ada sama sekali background untuk menjadi penari atau performers gitu di panggung. Masa juga mencoba untuk mengajarkan ke mereka betapa disiplin di tari itu ada, keseriusan fokus di tari itu ada, apa namanya tidak boleh telat, harus mendengarkan apa yang diomongin orang, harus menghargai orang. Itu saya masukkan di situ, artinya saya masukkan dalam proses latihan dengan mereka. Sasadu on the sea, diadakan di hari terakhir festival Teluk Jailolo. Segala kerja keras akan ditentukan pada hari ini. Namun bagi Eko, tiga tahun menciptakan pertunjukan utama festival ini, membuatnya tidak lagi hanya memikirkan kesuksesan pertunjukan nanti. Apa yang Mas Eko harapkan dari karya-karya yang telah Mas Eko hasilkan di Jailolo? Saya ingin tahun depan misalnya kalau ada FTJ lagi, ada Sasadu on the sea lagi, sudah ada anak-anak dari Jailolo yang bisa membuat Sasadu on the sea. Artinya saya ingin memperdayakan anak-anak Jailolo untuk Jailolo juga, untuk Jailolo sendiri. Selama tiga tahun, ternyata Eko telah mempersiapkan sebuah karya yang akan melambungkan nama Jailolo lebih tinggi lagi di mata dunia. Saya membuat karya dengan enam dari dua ratus, tiga ratus anak yang saya pilih mulai tahun 2013. Insya Allah tahun ini kita akan tour sepuluh negara dengan karya Kray Jailolo yang saya kasih nama, kaya sejudul Kray Jailolo. Kray Jailolo Kray Jailolo bermakna jeritan anak-anak Jailolo. Bagi mereka, kini festival Teluk Jailolo bukan sekedar agenda wisata tahunan untuk menarik wisatawan. Kita akan tour lagi ke Amerika dan juga beberapa negara di Asia dan pasti akan banyak lagi prestasi yang bisa diraih dari anak-anak Jailolo yang semakin merasakan betapa di luar sana banyak mimpi yang bisa diraih. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati kita semua! Selamat menikmati!